Udah selesai lakukan uploadnya, ternyata kok yang berhasil di upload cuma 0, yang butuh perbaikan masih ada 200 barang Pertama-tama, karena sekarang ini kan udah banyak dropshipper tuh Dropshipper itu apa sih? Saya jelasin sedikit ya, dropshipper itu intinya kayak ada orang ketiga Jadi ada orang yang mesen di salah satu toko di Tokopedia misalnya, lalu dijual lagi ke Shopee Nah untuk melakukan itu, dia harus melakukan scraping dulu, diambil datanya dulu dari Tokopedia Baru nanti di upload secara massal ke Shopee ataupun sebaliknya Ada juga misalnya orang udah punya data dari Bukalapak atau Shopee, lalu dia mau upload ke Tokopedia Untuk memudahkan pekerjaannya itu, sehingga dia memerlukan untuk menggunakan fitur mass upload ini Supaya yang di upload itu langsung banyak dan cepat juga kerjaannya Nah, bagi bro sekalian atau sis sekalian yang mau coba untuk menjadi seorang dropshipper Bisa coba nih, ada salah satu tools yang mudah, murah dan juga gampang banget nih mengerti Bisa dicek aja di siladamas.com slash dashboard Disitu toolsnya mudah dan ada juga grup untuk bimbingannya Harganya juga cuma Rp75.000 per 2 bulan, bisa dicoba lah Oke, selanjutnya kita akan langsung saja ke pembahasan utamanya Kembali lagi bersama saya, Stefan, di channel Stefan Online Kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih caranya untuk upload massal di Bukalapak Oh iya, sebelum kita mulai, jangan lupa ya untuk klik like, komen, dan subscribe Dan kalau ada pertanyaan, silahkan ketik di komen di bawah Nanti akan saya jawab Atau ada request mau video apa, silahkan juga komen di bawah ya Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai bagaimana sih caranya untuk upload massal di Bukalapak Saya anggap kita semua sudah punya akun toko Bukalapak ya Selanjutnya, kita langsung saja buka ke sellerbukalapak.com Kita bukanya versi yang sellernya Oke, nanti munculnya sellerbukalapak.com slash dashboard Terus kita langsung klik ke yang jual barang Selanjutnya, kita pilih yang jual banyak barang sekaligus Oke, sekarang kita menjual di sini Kalau untuk yang baru pertama kali, kita harus download kategori barang Misalnya kalau saya fashion pria Yang sekarang mau saya contohin itu fashion pria kaos Sekarang kita klik download template Oke, sekarang template-nya sudah terdownload Kita buka Jadi kalau di Bukalapak itu Untuk upload massalnya dia per kategori Jadi untuk teman-teman yang main Misalnya dropship atau ada barang sendiri Kalau mau upload massal, dipisahin dulu per kategori Sekarang sudah dibuka Kita klik enable editing Oke, terus kita buka ke kaos 165A Halaman yang sampingnya Di sini sudah ada contohnya Contoh apa saja yang harus diisi Oke, lihat nih ya Ini dari nama barang, stok, berat, harga, kondisi, deskripsi, wajib asuransi Ini mereknya Habis itu Nanti template setiap kategori akan berbeda-beda Jadi patokannya tidak harus basis kayak begini Tapi nanti bisa disesuaiin sama produk yang teman-teman mau upload Oke, kita sekarang langsung isi aja ya Kalau saya kan ini sudah dapat dari hasil yang scrapping Scrapping itu adalah ngambil data dari website Intinya sih gitu sederhananya Kalau untuk para dropship biasanya dia ngambil data dari toko lain Dari toko-toko yang ada di Tokopedia Atau di Bukalapak atau Shopee Nanti diambil datanya, terus di-edit Baru dimasukin ke tokonya sendiri Nah, masukinnya itu lewat si mesh upload ini Supaya lebih cepat Selanjutnya, saya sudah punya file datanya Tinggal dibuka aja Oke, kita buka menu dulu Oh iya, untuk Bukalapak sih Kalau bisa Kalau bisa uploadnya agak tengah malam ya Karena trafiknya Bukalapak itu kalau tinggi Biasanya sih saya sering gagal Susah, susah banget kalau uploadnya lagi Waktu yang trafik tinggi Oke Sekarang saya sudah punya nih Data awalnya Saya tadinya sudah upload di Tokopedia Sekarang saya Mau pindahin juga ke Bukalapak saya Oke Kita sesuaiin aja nama barang ya Isi nama produknya Ini nanti yang paling atasnya akan dihapus ya Jadi langsung ditimpa aja Tok minimum 1 Kita isi Terserah mau ikutin yang Kalau bisa sih ikutin dari Stok realnya si Supplier ya Supaya lebih update lah Oke Ini stok minimumnya Kalau saya isi seribu aja Oh iya, untuk update stok ini Ini ada juga fitur dari DutchWord Itu Datsync Untuk sinkronisasi setiap hari Untuk info lebih lanjut tentang scraper Atau alat untuk Eh, tools untuk sinkronisasi Nanti bisa buka di Disini nih Nanti bisa di-cut aja ya Nanti di awal video Atau di belakang juga ada sih Adamas.com Slash DutchWord Nih Aduh, saya tulis lagi Oke Untuk daftar Subscriber Dan Bukanya di Siladamas.com Slash Oke Kita dilihat aja disini Oke Sekarang kita lanjut lagi Kesini ya Beratnya isi Karena saya kan Fokusnya di kaos Terang lebih sama Tapi kalau misalnya Suppliernya itu Barangnya kan Dari beda Kita ambil dari data Yang hasil scrapping ya Atau Kalau punya produk sendiri Jadi kira-kira aja Kira-kira beratnya berapa Karena nanti ini akan Berpengaruh banget Sama ongkirnya Oke Harganya Isi juga Karena saya sama Jadi saya double click aja Langsung ke semuanya Sama Kondisi barang Baru atau bekas Silahkan diisi Deskripsi barang Deskripsi barang juga diisi Tapi ikutin aja Sama yang Yang diingini Tapi sebisa mungkin Walaupun dropshipper Harus edit Deskripsi Judul Harus niat lah Supaya Nggak dianggap Sebagai produk Spam Ini merek Lainnya Kalau saya Kaosnya Kaos polos aja Kalau di Baju Dia ada ukurannya Ini contoh Cara pengisiannya Ini udah dikasih tau Dikasih tau Sama dianya Dibatasin Sama yang Garis ini Oke Saya isi ya M Oke Selanjutnya Ini jenis kurir Yang dimauin Oke Bisa pilih aja Mau yang apa aja Tapi disini Buat dropship Mesti hati-hati Karena Ada yang Kurirnya itu Resi otomatis Tapi masih ada yang bisa manual Kalau JT JNT Itu masih bisa manual juga Tapi Kalau dia pakai promo Atau lagi ada promo Itu pasti otomatis Jadi ini Masih opsional lah Bisa dipakai atau enggak Kalau si cepat Juga Masih bisa Dia itu Masih bisa Ini juga kok Masih bisa manual Tapi Sekarang karena Lagi banyak promo Kemungkinan besar Dia itu Pakainya yang Resi otomatis Kalau resi otomatis Itu sebisa mungkin Kalau berani Untuk main resi otomatis Sebisa mungkin Alamat kita Alamat gudang kita Adalah Alamat tokonya Si supplier Dan kita udah harus Bikin kesepakatan dulu Sama supplier Kalau kita bisa ngirim Dari Tempatnya dia Ini juga sama Ini grab cmd Grab instan Grab rush hour Ini ninja Kalau ninja sih Kemungkinan besar banget Dijemput Atau enggak Kan terlangsung Dia resinya otomatis Post Kalau post ini Ada yang otomatis Masih bisa juga Kalau mau yang manual DNA masih bisa manual Ini jenis Reguler Jenis Jenis tracking Gosen same day Gosen instan Ini Tiki Tiki reguler Sama Tiki yang One day service ONS Habis itu Ada wahana RPX Ini pelapak itu Jadi kita Ada servicenya sendiri Dari tokonya Kalau misalnya Mau pake Bangan tersendiri Biasanya sih Buat barang-barang Yang gede Dan harganya lumayan Kayak kulkas TV Kalau ada layan kirimnya Dia pake itu Paksel Ini layanan baru Ini otomatis Layan parcel Juga Sebagian besar Otomatis Otomatis AlphaTrack Saya belum pernah coba Oke Jadi udah selesai Kepengiriman Langsung aja Double click Di sini Sekarang image gambar URL gambar Kita isi URL gambar Di sini Adalah Halaman Link Link dari image Nya Jangan sampai salah Kita harus pakenya Link image Bukannya Yang Bukan yang Di dalam Komputer kita Jadi contohnya ini Kalau saya Ini pake hosting Saya sendiri TTPS 32 Slash Siladamas Dotcom Oke Kita copy Kita paste Oke Sebisa mungkin sih Gambarnya Lebih banyak Lebih bagus Karena sekarang Hampir semua marketplace Udah pake poin Sendiri sih Untuk ngisi barang Oke Pastikan juga URL nya ini Nggak ada yang Sama Karena kalau sama Setau saya sih Nggak diterima Oke Kalau udah Kita pencet Save Sekarang kita udah Save Ini template 17.0 0 Close Sekarang Kita balik lagi Ke Yang seller Bukalapak.com Slash Product Slash New Slash Multiple Kita pilih Di sini Pilih Dan upload file Oke Ini yang Barusan kita edit Ya Sekarang kita klik Open Udah Sekarang lagi Mulai upload Nah Kalau misalnya Itu lagi Yang Hake traffic Lagi siang-siang Di sini mentok Di 99% Kita nunggu Nunggu Natrian Tapi kalau Kayak lagi sekarang nih Lagi jam Hampir jam 1 malam ya Saya upload Dia Langsung diproses Proses upload Barang masih berjalan Ini yang kita udah Proses nih hari ini 1an Ini masih 0-0 Karena masih dalam proses Kira-kira Kira-kira 15 menitan lah Kalau tadi Saya kan cuma 150 produk ya Paling itu Sekitar 10 menitan Oke Dan Peraturan terakhir sih ya Bukalapak itu Ngebatasin 5 file sukses Untuk Di upload Setiap harinya Jadi Misalnya Saya kan Tadi cuma 150 Kalau 5 kali Berarti cuma 750 Tapi Saya terakhir Coba Sampai 500an Satu file Masih bisa Jadi Masih bisa Sampai 2000an Jadi Intinya Yang utama Kalau buat dropship Atau Atau memang Ngi jual barang sendiri Yang utama itu Harus Ini sih Kata kuncinya Itu yang harus Diperhatikan banget Nama produknya Dan juga Penjelasan sama foto Juga penting sih Untuk menarik Minat pembeli Jadi selain Kita trafficnya tinggi Kita juga Bakal ada Konfesinya bagus Oke Ini kita coba lihat ya Sudah berapa persen Sudah berapa yang berhasil Di upload Masih proses ya Oke Kita Nanti kita langsung Sambungnya Pas yang berhasil Ini karena Nunggunya Kayaknya Lumayan lama Nah Misalnya Kita udah Selesai Lakukan uploadnya Ternyata Kok Yang berhasil Di upload Cuma 0 Yang butuh perbaikan Masih ada 200 barang Nggak usah panik Nggak usah kaget Jadi Sekarang Kita cukup klik Perbaiki barang Oke Nggak usah panik Nggak usah kaget Jadi Sekarang Kita cukup klik Perbaiki barang Oke Tunggu dulu ya Nah Yang perlu banget Untuk diperhatikan Di garis bawahi Jangan pernah Untuk klik Semua barang Terus klik jual Karena itu Nggak bakalan berhasil Yang ada Nanti Malah Nggak bisa Di upload Sekalian Jadi Kita cukup Klik jual Barang Jual disini Tapi Kalau kita upload Ratusan Nggak klik Satu-satu Namanya bukan Masal dong Tenang aja Saya Ada Toolsnya Itu namanya Auto Keyboard Jadi ini Ada di Google Bisa di download Jadi Misalnya Nanti udah Di install Atau Kalau bingung Nanti saya Akan buat Video nya Lagi aja Tutorialnya Jadi ini Toolsnya Auto Keyboard Nanti 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 pertama Nanti selesai download Bakal munculnya Kayak gini Kita tinggal tulis Perintahnya aja Intinya sih Ini Aplikasi Untuk Kita gerakin Keyboard Kita secara Otomatis Sesuai Yang udah Kita atur Kita pencet CTRLN Jadi gunanya CTRLN Ini Supaya Di halamannya Ini Langsung Pindah ke Yang bagian Paling bawah Ada tombol Jualnya Setelah itu Kita klik Yang mouse Klik Get Coordinate Terus Klik Jual Terus Oke Yang perlu Diperhatikan Delaynya Ini 500 Dan 600 Karena Kalau lebih cepat Dari itu Nanti malah Nggak jalan Sekalian Dan ini Emang harus Beda Jadi sih Amannya Mendingan Ikutin Ini aja Repeat Times Ini Mau diulang Berapa Kali Kalau Saya sih Ambil 10.000 Sampai Semua Upload Seserah Ini Mau diatur Berapa Klik Start Using Hotkey Terus Kita Klik Start Nah Disini Kita Pencet F1 Nah Dia Langsung Klik Otomatis Nah Sekarang Barangnya Berhasil Dijual Terus Dia Langsung Klik Lagi Langsung Otomatis Nggak Klik Sendiri Jadi Kita Nggak Perlu Lihat Satu 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 Lagi Tinggal Tunggu Sampai Semua Barang Yang Ada Yang Butuh Perbaikan Barang Itu Selesai Untuk Dijual Oke Saya Pikir Cukup Sekian Ya Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Comment Aja Di Bawah Nanti Saya Akan Jawab Pertanyaannya Dia Langsung Jual Terus Demikian Kalau ada More Request Video Apa Tinggal Comment Di Bawah Ya See you Tan Terus Natasha loved I Dad Ha Ah Bye vikt